Momen perwira TNI temui Sagil Boca SD miliki tinggi 2 meter, cita-cita jadi atlet dan TNI. Sosok Sagil Muhammad Rizki, 12 tahun Boca SD di Kabupaten Kerinci Jambi baru-baru ini menjadi viral karena memiliki tinggi badan hampir 2 meter atau 196 cm. Dengan tinggi badan yang menjulang, Sagil mengaku sulit mencari pakaian yang sesuai dengan ukurannya. Tak hanya baju, Sagil juga memakai sepatu dengan ukuran super besar bahkan melebihi ukuran sepatu rata-rata orang dewasa. Diketahui, Sagil tinggal di Desa Belui kecamatan Depati 7 Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan sedang duduk di bangku kelas 6 SD. Dia lahir di Kerinci pada tanggal 7 Juni tahun 2012, anak kedua dari pasangan Hermanudin dan Susi Herlina. Terbaru, melansir Instagram at Kodim 0417 Kerinci pada minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024 terlihat momen saat sejumlah personel TNI berkunjung ke rumah Sagil. Momen pelaksanaan TNI Manunggal membangun Desa ke-120 Kodim 0417 Kerinci tahun 2024 di Desa Belui kecamatan Depati 7 Kabupaten Kerinci merupakan kesempatan berharga yang dapat dipergunakan dan Satgas TMMD. Seperti yang dilakukan oleh dan Satgas Letkol Infanteri Eko Budiarto SIPM-IP dalam menjalin silaturahmi dengan Sagil Muhammad Rizki yang viral. Awalnya, Sagil merasa malu dengan memiliki tinggi badan yang melebihi anak seusianya, tapi sekarang dia sudah bisa menerima keadaannya. Ibu Sagil menuturkan jika sejak kecil tidak ada tanda-tanda kelainan pada anaknya tersebut. Diketahui, Sagil ingin menjadi atlet volley atau basket dengan tinggi yang cukup memadai. Selain itu, Sagil juga menuturkan ingin menjadi seorang prajuti TNI yang telah bisa menjadi pelindung masyarakat dan bagi orang tuanya. Letkol Infanteri Eko Budiarto pun mengapresiasi cita-cita Sagil, semoga setelah dewasa nanti, apa-apa yang dicita-citakannya dapat tercapai. Sebelumnya, Susi Herlina menyebut anaknya itu mulai bertambah tinggi dengan cepat ketika mulai duduk di bangku kelas 2 SD. Hal itu membuat seragam sekolahnya harus sering diganti sebab yang lama sudah tak bisa dipakainya lagi. Lanjut Susi, dengan postur tinggi badannya yang di atas rata-rata, anaknya itu sempat minder saat bermain dengan kawannya. Namun dengan beranjaknya usia, Sagil saat ini sudah terbiasa dan percaya diri dengan kondisinya. Anak SD yang viral ini hidup dalam kesederhanaan. Herlina mengaku mempunyai kesulitan membeli pakaian, celana, dan alas kaki untuk anaknya itu. Harganya jauh lebih mahal dari harga pakaian orang biasa dan juga susah mencarinya. Terpaksa dipesan dahulu atau dijahitkan, untuk ukuran baju saat ini Sagil menggunakan ukuran XXXXL, ukuran celana nomor 38, kata dia. Sedangkan ukuran sepatu dan sendal yang dipakai Sagil bernomor 50 dan itu pun masih terasa sempit. Diketahui, kehidupan keseharian Sagil masih sama seperti anak-anak lain pada umumnya, untuk urusan makan dia mengaku makan 2 atau 3 kali sehari. Porsinya sama seperti biasa tidak ada yang berbeda, saya kurang tahu juga kenapa bisa setinggi ini, tutur Sagil. Diakuinya dengan kondisinya yang jauh lebih besar, sempat malu atau minder. Dulu sempat malu karena sangat jauh beda dengan kawan seumuran saya, sempat juga kurang pede bermain bersama kawan, kini saya sudah terbiasa dan percaya diri, ungkapnya. Namun saat ini Sagil masih malu saat membeli pakaian di pasar, sebab ia selalu kesulitan menemukan ukuran pakaian yang sesuai. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!